Pertama-tama kita melepas pronehousing ya Dan ini diputarnya searah jarum jam Disini hammer setnya menggunakan twin hammer Jadi walaupun kecil dia mempunyai tenaga yang cukup besar Disini di dalam pronehousingnya kita bersihkan Menggunakan bensin atau thinner Dari grease-grease yang sudah lama Selanjutnya kita bersihkan hammer setnya ya Disini kita coba motor pneumatiknya langsung menggunakan hammer dock Dan putarannya masih bagus Jadi kita tidak perlu bongkar Sebelum kita rakit kembali Komponen-komponen di bagian hammer set dan unfillnya kita beri grease yang baru Setelah semua selesai dibersihkan kita rakit kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!